Hai kofren, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah wilayah yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah yang mana? Bagaimana cara mengerjakannya kofren seperti ini ya, kita tahu ini di kiri lahir kita ini adalah diagram batang, di mana kita mau cari di sini ya, diagram batangnya ini ya, kita mau pahami begitu, dengan di sini bisa membacanya dulu. Caranya bagaimana kofren seperti ini? Maka caranya bagaimana kofren kita perlu untuk bisa menuliskan dulu ya, kakak mau tuliskan A dulu, alfabet A, A ini apa? A ini adalah penduduk, mana kofren di sini ya, penduduk dari DKI Jakarta, begitu ya penduduk DKI Jakarta, kakak mau tuliskan di sini ya, ini kakak mau tuliskan di sini, A itu adalah penduduk DKI Jakarta, di mana di sini kofren kakak mau tuliskan bahwa A ini akan jadi berapa? A ini akan menjadi adalah, kita mau tuliskan nanti ya, sekarang kita mau cari alfabet B dulu, B ini apa? B ini adalah penduduk dari mana kofren di sini kakak mau tuliskan untuk B, B ini akan jadi adalah di sini penduduk Jawa Barat, begitu ya, kakak mau tuliskan ya penduduk Jawa Barat di sini, maka sekarang kakak mau lanjutkan lagi ya di sini ya, untuk yang C, C ini adalah penduduk dari Jawa Tengah, begitu ya, kakak mau tuliskan ya penduduk Jawa Tengah, ini akan jadi berapa? penduduk Jawa Tengah, ini adalah C di sini, lalu D, D ini apa? D ini adalah penduduk dari di sini, D, I, Y, begitu ya, penduduk D, I, Yogyakarta, begitu ya, kita mau tuliskan seperti ini ya, Yogyakarta, ini adalah D, sementara E, E ini apa? adalah penduduk dari Jawa Timur, begitu ya, kakak mau tuliskan ya penduduk Jawa Timur, kira-kira seperti ini, lalu ada lagi di sini adalah F ya, F ini apa? F ini adalah penduduk di Banten, begitu ya kakak mau tuliskan di sini ya penduduk Banten, kira-kira seperti ini ya, maka sekarang kita mau kerjakan di sini, pertama yang A dulu ya, penduduk DKI Jakarta, begitu, berapa di sini kita mau lakukan hal ini ya, kita akan buat di sini adalah garis-garis kecil, begitu ya, di sini ya, yang menjadi sebuah penanda, begitu ya, agar di sini itu tepat tiap-tiapnya, begitu ya, di sini terinformasikan dengan baik ya, kakak buat yang garis merah ini adalah 1 juta di atas batas bawahnya, begitu ya, di sini kakak mau buat seperti ini, fokus dan semangat ya ko friends, kita pasti bisa, ini ya di sini, lalu apa? Berikutnya lagi adalah yang garis hitam ini adalah 1 juta lagi di atasnya garis merah tadi ya, ini di sini, kita mau buat seperti ini ya, ini kira-kira demikian, lalu kita mau lanjutkan lagi adalah apa? betul ya, kali ini adalah yang 1 juta lagi di atasnya, begitu ya, ini ya, kira-kira di sini, ini kira-kira seperti ini ya ko friends, fokus dan semangat, kita pasti bisa, begitu ya, ini di sini, ini di sini, ini di sini, dan ini di sini, lalu adalah yang 1 juta lagi di atasnya, begitu ya, ini yang ke 4, begitu ya, 1 juta di sini, di bawah dari batas, apa? Betul sekali ya, dari batas atasnya, begitu ya, kira-kira seperti ini, ini kakak mau buat seperti ini ko friends, fokus dan semangat, kita pasti bisa. Lalu, sekarang kita mau hitung masing-masing, yang A dulu, TKI Jakarta, berada di mana? dia itu ada di garis hijaunya ya, berarti dia itu pas di 9 juta, begitu ya, 1 juta di bawah dari batas atasnya, lalu yang B, ini berapa? B-nya ini kita mau tuliskan, Jawa Barat, di mana dia tepat di garis, di sini adalah birunya ya, di sini demikian, kira-kira seperti ini, kita mau buat, ternyata betul ya, di garis birunya, berarti di mana? Di 43 juta, begitu ya kakak mau tuliskan seperti ini. Lalu berikutnya adalah apa? Yang di sini di Jawa Tengah, Jawa Tengah itu di mana? Kita lihat di sini sesuai dengan garis, betul sekali hitam ini ya, di sini, betul sekali, berarti dia ada di 32 juta, begitu ya, fokus dan semangat ko friends kita pasti bisa. D, D ini di mana? Di sini adalah, kita mau tuliskan C, I, Y, begitu ya, dia di yang garis biru ini ya, kita lihat dia tepat di 3 juta, begitu ya kakak mau tuliskan di sini. Lalu kita juga punya E, E ini yang di mana? Betul sekali ya, E ini adalah di Jawa Timur, Jawa Timur itu di mana? Di garis hitam ini ya, kita lihat ya sesuai dengan garis hitam ini, berarti dia itu ada di 35, karena dia naik 2 kali ya, berarti 37 juta, sementara yang terakhir F, F itu di mana? Banten, Banten itu di garisnya pas ya, garis yang 10 juta ini, kita mau tuliskan ya, F ini di 10 juta. Kira-kira demikian ya, ini adalah untuk bisa mengerjakannya ya. Sekarang kita mau kerjakan di kertas berikutnya, semangat kita pasti bisa. Maka sekarang di sini kita bisa jawab pertanyaan kita ya, yang jumlah penduduknya 32 juta, kita mau lihat yang mana yang angkanya 32 juta, ternyata yang ini ya, Sekarang kita lihat C, C itu tadi apa? Yang ketiga ya, C itu adalah di Jawa Tengah ya, begitu ya kita mau tuliskan Jawa Tengah. Jadi kita bisa lakukan kesimpulan, bahwa di sini ini adalah di Jawa Tengah, demikian ya, ini adalah hasil kita ya Jawa Tengah. Jawabannya ada dalam pilihan ganda juga yang C ya, disimpulkan C. Sampai jumpa di soal berikutnya, semangat terus!